Itulah kenapa pentingnya kita terus kita ramaikan media ini dengan kajian-kajian Supaya apa? Daya tebarnya, daya tularnya ini semakin kuat kepada tiap lapisan Terutama anak-anak muda dan remaja Yang mereka juga menjadi sasaran empuk Bagi semua tawaran-tawaran syahwat, fitnah, syubuhat Dan semua bujuk rayu syaitan Memang terkadang kita lihat anak muda sekarang gitu kan Tahu temannya udah ngaji hijrah Tapi kok rasa susah gitu saat Maksudnya aduh gimana cara ngasih tahunya ya Kan banyak kan begitu-begitu saatnya Nah setidaknya Alhamdulillah Kita melihat gerakan hijrah Ya perbaikan Banyaknya generasi muda Dan kemudian juga mereka-mereka yang dahulunya di masa kelamnya mereka Dan kemudian mereka keluar dari situ Setidaknya kita bisa mengambil banyak pelajaran Pelajaran apa diantaranya? Ternyata anak melihat bahwa perubahan Ya perubahan tampilan zahir Yang itu semuanya adalah buah dari apa yang ada di dalam hati seseorang Ya bagaimana orang yang telah hijrah Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan ketenangan ke dalam hatinya Kesejukan dalam hatinya Cahaya Yang itu pun berdampak kepada wajahnya Ya Maka banyak sekali kita melihat teman-teman kita Yang dahulunya seperti apa Setelah dia hijrah menjadi baik Masya Allah jadi adem melihatnya Apakah efek air wudhu yang belum kering? Mungkin bisa jadi kan? Biasanya Atau mungkin nanti pakai krim apa-apa Krim malam serum toner kan kita nggak tahu Tuhan banyak arti juga pakai krim macam-macam Tapi tetap segitunya Betul 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 Nah ini Jadi dampak air wudhu yang dibasuhkan karena iman Beda dengan air wudhu yang ya sekedarnya Begitu ya Karena ketenangan ini tidak bisa disetting Ketenangan itu tidak bisa Ya karena jaim di depan kamera Di depan umat begitu ya Tapi bagaimana dia bisa mengontrol sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri Ya Oke Ini yang tadi Anda perhatikan Dan kemudian yang kedua Teman-teman yang berkomentar positif setidaknya Berkomentar positif kepada temannya yang sudah hijrah Ini mereka-mereka yang fitrahnya masih ada sinyal Masih ada sinyal kebaikan Sehingga setidaknya dia melihat Alhamdulillah teman-teman itu jadi lebih baik nih Gitu kan Maka setidaknya dia tidak mencibir Tapi mengucapkan Masya Allah Kamu sudah menjadi seperti ini ya Kebaiknya Nah hal-hal yang baik ini Itulah kenapa pentingnya Kita terus kita viralkan Kita suarakan Kita ramaikan media ini Dengan kajian-kajian yang bersifat seperti ini Supaya apa? Supaya Daya tebarnya Daya tularnya ini Semakin kuat kepada Setiap umat Setiap lapisan Terutama anak-anak muda dan remaja Yang mereka juga menjadi sasaran Empuk bagi Semua tawaran-tawaran syahwat Tawaran-tawaran fitnah Ya Syubuhat Dan semua kebujuk-bujuk rayu syaitan Yang terus ditampakkan Melalui media yang Kita lihat Dan kita simak Yang kita tonton Dan yang lain sebagainya Ya Begitu tuh